hai 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 ya mau kemana lo? mau kemajainan, kata Sarah dia sakit ya mau nengoknya kata non Sarah? iya tadi siang lagi ke sana oh iya deh, Assalamualaikum Assalamualaikum bang, malam bang lo sore, sholat sana ngapasih lo? dari tadi ngeledek gue aja lo tau kan gue lagi kesel, mau sholat kek kagak kek, urusan apa sih lo? lo, lo kok jadi marah? gue kan cuma ngingetin doang yaudah lo jangan ngurusin gue, gue adek lo lo urusin penyakitnya si jenap bengeknya kumat mentang-mentang banyak yang demenin cewek lo ngagu, belagu apaan? lo sih enak, punya pacar rumahnya deket-deket nah kalau gue pacarannya belum pasti udah gue nyusul ke Jawa lo mau nyusulin si Nuno? nyusulin, enak aja lo ngomong emang gue tau rumah tangganya, kampungnya siapa? eh kampungnya, rumahnya gimana? lagi nih mau gue punya ongkos yaudah tuh kaya buat apa? kayu ditanyain gue mau apain kek, gue mau goreng kek gue mau apain kek, gue makan kek lo udah ngeledek aja, sana sana, pergi udah deh Dul, jangan didengerin si mandra lo mau jalan, jalan aja deh noh, pergi lagi lo, sana pacaran kek jangan jalan mas staryo kan dijanji ya namanya mas staryo udah dateng udah dateng sih tapi bentar lagi pasti dateng bener gak nih? agak ayo 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 laler tuh laler laler gak ada laler, rusak tau lo yaa apa sih ini ngut aja nih? itunya abang mandra lo gak ada apa-apa ke toko-toko ini ntar kalo rusak dimana cuman taget iya dra laler po, saya matiin laler lalernya banyak banget terang aja banyak laler nah lo dari pagi belum mandi udah mandisan lagi tuh kan kalo dibilangin emang lo ngeselin lo dari tadi lo ngeselin apaan sih po? si atun tuh yang ngeselin saya kok atun? ya emangnya lo lo kan sekongkol sama mas karyo ngulangin si nunung ngulangin nunung? emang nunung pulangnya? iya mau kasih tau saudara-saudaranya kalo mas karyo sama lo mau tunangan emangnya lo kagak dikasih tau mas karyo? kagak mas karyo kan bilang apa-apa? hah poro-poro kagak tau lo emang lo udah sekongkol? hah itu bakal gue tuh yang gue udah buangin lo pake hah poro-poro kagak ngerti lo kan sengaja ngulangin si nunung ngom mas karyo supaya gue gak pacaran sama si nunung ya kan? ya kan? ngaku lo ngaku apaan? ya poro-poro kagak ngaku dosa lo ya udah dah dah omongan lo sampe ngaco aja dosa lo dibawa-bawa oh jadi mpoh bilang si atun tenang aja ngambilin atun orang atun gak salah iya ini emang realita kalo gitu saya pulang aja dah ke rumah abe mau pulang ke rumah abe? iya daripada disini saya nyusain semua orang gak perlu saya disini lagi apaan? kok juga udah kagak sayang sama saya ini juga saya prinsip prinsip ini bagi saya kok yang pakein saya disitu saya boleh misalain eh emang liat salah enggak apa-apa emang misalain juga gak apa-apa emang pulang misalain gak apa-apa gak apa-apa makanya sebenarnya saya pulang aja ke ngobabek eh bapak apa ini pulang ke ngobabek taruh disana lagi mentang-mentang saya disini tukang nyesain kok bisa juga nyesain babi juga bahkan patah ngawat kok enggak apa-apa saya mah ini daripada saya di sini saya pulang makanya semua pulang amit semangat lu kalau dikasih tahu menjauh dulu sih apa enggak pernah bener-bener apa-apa semasa pulang pulang aja pulang pulang kaget ya ini kaget jadi gimana tapi ada Tuhan raksian saya juga tahu dulu tua daripada biasa disini ngeselin orang lulu ngeselin pok nyusain orang nyesain pok dan juga saya pulang saya pamit udah deh kok saya banyak salah mampu maafin saya enggak 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 jadi begitu ya tuh anak enggak apa-apainya sama juga orang ngambek tapi manis ini jangan-jangan dikejawa kalinya kagak dia cuma ngantar ke stasiun nyari belum pulang langsung nagi kali nggak mungkin orang udah janjian kan jangan nonton ya kok nyatau nah iya orang mas karyo baca surat dari atun di depannya ah mas karyo gimana sih surat-surat sia dikasih tahu nyat Tuhn lu jangan sering-sering nonton deh emang kenapanya orang film bagus iyee kalau lu sering-sering nonton ntar lama-lama duitnya mas karyo abis mendingan gua ditabung buat nuntik kalau nikah nikahnya gua masih lama iye sih tapi kalau lu sering-sering nonton ntar jadi kebiasaan tun lu ntar jadi repot repot kenapa nyak ya repot tun ape-ape itu kalau udah jadi kebiasaan susah ngilanginnya maksudnya orang hidup tuh nggak selalu punya duit lebih nah lain kali lu punya nonton nih punya jalan-jalan mas karyo kagak punya duit lu marah deh ngambek iya kan makanya nonton film lah senang-senang lah jangan lu jadiin kebiasaan kalau udah jadi kebiasaan susah juga tun kita makan dulu yuk kita aja makan dulu kita lu masuk angin lagi kita lanjutnya lah kalau lu diet pakai diet segala lu repot repot apalagi sih nya ya repot dong kalau lu diet ntar lu kurus baju lu pada kelonggaran deh jadi deh ya makan dulu ya iya deh 1 2 tch Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai, Cang Halo, Duh Tuduk dong, tutuk Dari mana aja, jangan sampai begini Eh, Bumma Cang, mau naik di anak-anak, Pak Tessa Iya, sore tadi baru dibawa ke dokter Encing, lu yang nganterin sama si Ahong Habis gue kecapean banget dulu Tau kenapainya udah malem begini belum pada dateng Antriannya panjang kali Ape mobil si Ahong ngobok Orang kata mesinnya udah rada rewel tuh Emangnya si Jalap sakit apa tuh? Sakitnya kayak dulu Batuk-batuk sama pusing Gimana orang disuruh makan aja susah Gimana tuh penyakit kagak dateng Udah lama dulu gak dateng kemarin itu Baru Encing ngomongin kemarin Sekarang lu nonggong Dasar umur lu panjang, Dul Nya lu bagaimana? Gak apa-apa kan? Alhamdulillah, Cang Saat walafiat Tadinya juga salam buat Encing sama Encing Sama-sama Gue juga udah lama gak pergi Silaturahmi ke tempat lu Habis gimana kerjaan banyak, Dul Kalau udah kerjaan banyak, lupa kemana-mana Ngomong-ngomong, lu udah kerja di mana, Dul? Rencananya Ayolah lagi ngelamar di Trakindo, Cang Trakindo? Wah, hebat Trakindo perusahaan besar, Dul Gue doain deh lu Supaya dapet kesempatan yang baik Baru cepat naik pangkat Siapa tau ntar lu diangkat jadi bos Terima kasih, Cang Nah Itu dia dateng tuh Lama amat sih, Pak Lalu, Bang Bungunya mogok Iya, Bang Sampai laparnya agak mahasis, Pak Gue bilang juga masukin bengkel Kagak percaya sih Udah lama, Dul Baru, Cing Ya enak, gimana kata dokter sakit apa? Gak apa-apa kok, Be Cuma flu biasa Sama darah rendah dikit Nah manggainya Makan aja susah sih, loh Apa kabar, Bang Dul? Alhamdulillah Kok udah lama gak main ke pabrik, Bang Dul? Kawan kapan, ya? Oh Kalau gitu, saya permisi deh, Pak Yaudah Terima kasih, ya, Hong Sama-sama, Pak Ayo, Bang Dul Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Denak Obatnya udah minum Biar besok pun bisa pergi daftar kursus Emangnya emu sih besok, Nak? Iya, Be Baru kalau tolak, mesti nunggu lagi Kalau gitu minum obatnya Biar besok bisa ngedaftar Ya? Aduh Cang tinggal dulu ya Ini ke dalam, Edel Maaf, malam-malam abang kesini Gak apa-apa Makasih ya abang mau kesini Kamu gak jadi kerja? Enggak Mau ngelanjutin kursus aja Ya, bagus, gue gitu Abang mau jelasin semuanya Abang mau ngejelasin soal apa Ya, soal kejadian malam itu Waktu Udah lah abang Enggak usah dijelasin Buat saya semuanya udah jelas Semua salah abang Sara gak salah Iya Iya Sara emang gak salah Abang juga gak salah kok Sudah cukup senang jadi saudara abang Sekarang saya sedang belajar mencoba mencintai orang lain Maksudmu Ahol Gak tau Pokoknya orang lain Bukan abang Sub indo by broth3rmax Thera Terima kasih.